Hai, saya Tom MC Ifle, Founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang hobi. Hobi orang miskin dan hobi orang kaya. Mari kita samakan definisinya. Kebanyakan orang berpikir misin kaya itu dari jumlah uang yang mereka miliki atau jumlah harta yang mereka miliki. Ternyata, ada orang yang hartanya banyak, mentalnya tetap miskin, dan ada orang yang hartanya sedikit, tapi mentalnya sangat-sangat luar biasa. Nah, miskin kaya itu datang dari mental, dari mindset. Mindset adalah set of mind. Set artinya kumpulan dari kebiasaan, kumpulan dari cara berpikir. So, saya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin, mungkin akan menyebalkan, tetapi menurut saya, saya harus sampaikan. Dan banyak hal ini, ketika dilakukan, ketika dirubah, akan menjadi motivasi untuk membuat Anda tambah sukses dan tambah kaya. Kalau saya mengatakan kaya, orang-orang yang menjalankan ini, miskinnya luar biasa. Dan kalau Anda menjalankan kebalikannya, Anda akan menjadi orang kaya luar biasa. So, apa hobi pertama yang dilakukan oleh orang miskin? Ternyata, orang miskin hobi nonton TV. Nah, yang menarik adalah, kenapa nonton TV menjadi masalah? Di Amerika, orang nonton TV bisa lebih dari 8 jam sehari. Dan, menonton televisi, kalau Anda perhatikan, acara-acara televisi yang benar-benar mendidik, itu relatif sedikit. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, semua relatif sedikit. Sehingga, kalau Anda meluangkan waktu untuk nonton TV, pikiran Anda akan diisi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Berita buruk, peperangan, pembunuhan, kata Deddy Kobusher tentang alay, acara-acara alay, dan lain-lain dan sebagainya. Kalau Anda melakukan ini semua, Anda menghabiskan waktu untuk nonton TV, Anda habis waktu untuk nonton sinetron, Anda habis waktu untuk nonton kompetisi yang tidak memberikan manfaat, Anda akan kehabisan uang. Dan tentunya, sumber daya termahal kita adalah waktu. So, apa yang dilakukan oleh orang kaya? Orang kaya hobi baca buku, hobi nonton video motivasi, hobi mendengarkan audiobook, hobi melihat seminar, seminar, dan mereka mau bayar, mau investasi untuk belajar. Itu yang berbeda. Mereka menghabiskan waktu dengan hal yang lebih bermanfaat. Ada quotes menarik dari Charlie Tremendez Jones. Dia mengatakan gini, bedanya Anda hari ini dengan 5 tahun ke depan adalah Anda gaul dengan siapa dan baca buku apa. Kalau Anda gaul dengan orang yang salah, Anda akan memiliki nasib yang salah. Kalau Anda baca buku yang salah, Anda akan mengalami nasib yang salah. Kalau Anda gaul dengan orang yang tepat, bergaul. Belum tentu harus bersama-sama. Anda bergaul dengan televisi, Anda bergaul dengan orang-orang yang ada di media, Anda sudah gaul dengan mereka. Kalau mereka menyampaikan hal-hal negatif, kalau Anda mendengarkan berita negatif, dan Anda yakin dan percaya bahwa berita itu benar, misalnya contohnya gini, cari customer susah. Berita di sana di luar mengatakan, cari customer susah. Lalu Anda percaya bahwa cari customer susah, Anda akan benar-benar susah cari customer. And that's wrong. Karena cari customer ga susah. Yang susah adalah, membuat diri kita termotivasi untuk cari customer. Alright? So that's the hobby yang Anda harus hindari. Please hindari untuk nonton TV, dan bergaul dengan orang yang salah. Yang kedua, orang miskin, hobinya, menyalahkan nasib mereka. Kalau mereka gagal, yang salah orang lain. Kalau mereka tidak sukses, yang salah pemerintah. Kalau mereka mengalami problem, yang salah anak buah. Orang kaya, tidak pernah menyalahkan orang. Dia, mengambil tanggung jawab, dan, mengetahui, bahwa semua hal yang terjadi, semua terjadi, karena keputusan sendiri. Tidak salah pemerintah, tidak salah anak buah, tidak salah orang tua, tidak salah Tuhan, tidak salah mengapa saya dilahirkan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Mereka, ya, business owner, orang kaya, orang-orang yang sukses, tidak pernah saya mendengarkan mereka, mengatakan bahwa, saya begini, gara-gara orang lain. So, kalau mereka gagal, gara-gara orang lain. Kira-kira kalau sukses, gara-gara siapa? Pasti mereka bilang, gara-gara gue sendiri, betul ya? Tapi kenyataannya, makin banyak Anda menyalahkan orang lain, semakin Anda, tidak berdaya, untuk merubah nasib Anda sendiri. Teman-teman mindset, atau hobi yang ketiga, orang miskin, hobi, mengatakan, gue udah tahu. Hobi bilang, bahwa dia udah tahu. Orang miskin, rasanya tahu semua. Ya, kalau dibilang, ayo kita semangat. Udah tahu. Ayo kita kerja keras. Udah tahu. Semuanya serba. Udah tahu. Jack Ma selalu bilang begini, saya, kalau ketemu orang, banyak sekali orang, yang ketika dimotivasi, ayo, kamu harus, mulai bisnis. Jawabannya apa? Bisnis itu susah. Saya udah tahu, bisnis itu susah. Kamu jadi karyawan aja. Jadi karyawan, cari kerja, susah. Saya udah tahu, cari kerja itu susah. Kalau begitu, saya bantu kamu. Ah, kamu mau bantu saya, saya tahu lah, kamu ada maunya. Jadi, so tahu banget. Ya, orang miskin so tahu, dan semua, hanya dia yang benar. Hanya dia yang benar. Semua orang lain salah. Dan yang menarik adalah, orang miskin, hobi, komentar negatif. Hobi banget, komentar negatif. Ada orang kasih motivasi luar biasa. Komentarnya, nyinyir. Ada orang, memberikan motivasi yang positif. Kasih edukasi. Motivasi yang, membuat orang bisa berubah. Komentarnya apa? Dia lebih tahu. Hebat nggak tuh? Nggak melihat bahwa esensinya adalah, dia membagikan ilmu yang baik. So, orang kaya, mereka open mind. Orang kaya, mau mendengar. Orang kaya, mau belajar. Orang kaya, tidak so tahu. Orang kaya, mencoba memahami, dan mencoba mengetahui, apa yang dikatakan oleh orang lain. Mereka mencoba untuk menyelami. Dan mereka tidak mendebat. Tidak perlu mendebat. Dua orang berdebat, dua-duanya benar. Hobi yang keempat. Orang miskin, hobi cari musuh. Orang kaya, hobi cari pertemanan. Orang miskin, hobi menyakiti orang. Orang kaya, hobi membangun orang. Anda harus bisa memilih, kalau Anda berada di sosial media, siapa yang Anda komentari. Orang baik, orang jahat, orang jelek, tidak pantas di komentari negatif. Ada postingan. Apapun postingannya, tidak pantas di komentari negatif. Kenapa? Karena itu wall-nya mereka, itu adalah kebiasaan mereka, itu adalah habit-nya mereka. Tidak ada urusan dengan kita. Yang pertanyaan penting adalah, apakah kita ingin berteman dengan dia, layak atau tidak berteman dengan dia, atau Anda memilih untuk tidak berteman. That's it. Very simple. Dan tidak perlu lagi, menciptakan permusuhan. Yang kelima adalah, orang miskin, hobi berhemat. Hemat bukan hal yang salah. Hemat adalah pangkal kaya. Tetapi, kalau hanya ilmu berhemat yang Anda miliki, Anda tidak bisa kaya. karena ada batasnya menekan biaya. Contohnya ya, ada batasnya untuk makan hemat. Makin hemat adalah, makan yang paling sederhana. Lebih hemat lagi, ditraktir orang lain. Dan itu tidak akan selama-lamanya, Anda hidup ditraktir orang lain. Kenapa? Anda mengharapkan Anda hemat. Itu tidak baik. Tetapi orang kaya, fokus pada berinvestasi. Bukan berhemat, tetapi berinvestasi. Sekecil apapun uang yang mereka miliki, mereka melakukan investasi, untuk masa depan mereka. Mereka disebutnya, pay yourself first. Bayarin nasib saya dulu. Dan cara mereka berhemat, cara mereka berinvestasi, sangat berbeda dengan orang miskin. Orang miskin punya uang, habis sisanya ditabung. Income, dikurangi pengeluaran, sisanya ditabung. Orang kaya, income, potong tabungan, sisanya untuk pengeluaran. Mentalitas itu, membedakan Anda bakal jadi orang kaya, atau bakal jadi orang miskin. Tergantung hobinya. Hobi berhemat, atau hobi berinvestasi. Yang keenam, orang miskin hobi menunggu. Menunggu jawaban, menunggu kesempatan, menunggu kesempurnaan, menunggu orang yang tepat, menunggu, menunggu, dan menunggu. Tadi malam, saya melakukan sesi coaching, dan bisnis owner ini mengatakan begini, Coach, saya tidak bisa menunggu orang yang tepat. Ada tidak ada orang yang tepat, I will do it. Saya akan jalankan. Nah, orang kaya itu action-oriented. Mereka tidak menunggu. Mereka tidak menunggu orang yang tepat. Mereka tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka take action. Karena dengan take action, semua kesempatan bisa diraih. Yang ketujuh, Orang miskin hobi mengeluh. Orang miskin hobi mengeluh. Mengeluh akan kekurangan. Mengeluh kurang. Mengeluh tidak mampu. Mengeluh tidak bisa. Mengeluh terlalu. Terlalu lama, terlalu cepat, terlalu baik. Semua serba mengeluh. Ada kejadian yang cukup menarik. Ada orang naik gaji, mengeluh. Turun gaji, mengeluh. Tidak dapat bonus, mengeluh. Dapat bonus, mengeluh. Jadi hidupnya mau dibawa kemana? Kalau hanya bisa mengeluh. Ceritanya naik gaji nih, teman-teman. Kita akan naik gaji. Ya, naik gaji cuma 10%. Ya. Terus, teman-teman. Hari ini, kita akan bagi-bagi bonus. Ya, bagi bonus cuma tahun ini. Tahun-tahun kemarin kagak. Ya kan? Atau misalnya, ada orang bilang, teman-teman, kita akan jalan-jalan sama-sama. Kita akan pergi ke Singapur. Selama ini kalian pernah ke Singapur belum? Belum. Mau ke Singapur nggak? Mau. Buat yang ini. Ya, ke Singapur. Singapur kan mahal. Duitnya mahal. Uang sakunya mahal. Nggak dapet uang saku pula. Mendingan gue duitnya aja. Coba. Dikasih ke Singapur, mengeluh. Teman-teman, bulan ini kita tembus target. Ayo kita tepuk tangan. Ya, tembus target. Percuma. Gue tembus target, nggak dapet apa-apa. Ya, betul ya? So, makanya nasibnya nggak berubah. Tetapi orang kaya selalu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang mereka dapatkan dalam segala hal. Mereka dapat masalah pun mereka bersyukur. Bersyukur ada masalah ini sehingga saya bisa belajar. Bersyukur saya bisa mendapatkan karyawan yang bagus. Bersyukur saya bisa mendapatkan karyawan yang kurang bagus. Karena dengan karyawan yang tidak bagus, saya belajar untuk jadi lebih sabar. Saya belajar untuk mengajar. Saya belajar untuk memberikan yang terbaik. Dan saya belajar untuk menemukan orang yang lebih baik lagi. Tujuh poin ini. Kalau Anda lihat baik-baik, ulang-ulang, 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 Anda akan menemukan kebiasaan baru yang benar-benar membedakan Anda dengan orang di sekitar Anda. Dan karena Anda melakukan hal yang berbeda, bisa jadi Anda akan dijauhi oleh banyak orang. Karena lebih banyak orang yang mengharapkan Anda tambah miskin daripada mengharapkan Anda tambah kaya. Buat saya, I wish Anda tambah kaya. I wish Anda tambah sukses. I wish Anda tambah dahsyat luar biasa. Dan jangan lupa, like and subscribe. Salam pencerahan.